Halo teman-teman sekalian kembali lagi di channel youtube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari indeks harga saham gabungan dan juga kali ini saya membagikan 2 saham ya karena bursa hanya buka 3 hari selama 1 minggu ke depan. Jadi saya akan membagikan analisa IHSG dan juga 2 saham yang berpotensi naik atau yang menarik untuk tanggal 6 sampai 8 Mei 2024. Jadi bursa kita hanya buka 6 sampai 8 Mei di minggu depan karena di tanggal 9 sampai 10 adalah libur bursa memperingati kenaikan Yesus Kristus. Oke sebelum masuk ke analisanya saya jin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join ke telegram tersebut boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi karena jika teman-teman join secara gratis ke sana teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya. Kemudian mendapatkan saham-saham scalping, ada juga menu sore dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Dan Antek Saham juga memiliki membership yang premium dan tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis. Benefit yang teman-teman mendapatkan jika join ke Antek Saham Premium adalah mendapatkan saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan seperti area pembelian, area target dan juga area stop loss. Beserta analisa dan chart dari saham tersebut. Kemudian akan kita update juga bagaimana trading plan ini berjalan. Benefit yang kedua ada belajar analisa teknikal saham. Pembelajaran ini kita lakukan secara Google Meet ya jadi secara online menggunakan Google Meet dan juga materinya kita bagikan di satu grup jadi kita bisa berinteraksi dan saling tanya jawab di sana. Kemudian ada juga konsultasi portfolio dan benefit yang lainnya. Jadi jika ingin join ke Antek Saham Premium boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Untuk Antek Saham juga memberikan pilihan kepada teman-teman yang ingin bergabung juga menjadi prioritas dari Antek Saham yaitu menjadi pelanggan Antek Saham di Youtube. Teman-teman akan mendapatkan benefit yang sangat bagus menurut saya yaitu mendapatkan konten eksklusif berupa video atau analisa. Kemudian juga akan mendapatkan saham-saham menarik tentunya lebih menarik dari yang gratis yang biasanya saya bagikan. Saham ini sudah dipilih lagi di sharing lagi. Jadi saya akan bagikan di sana jadi saya akan membagikan saham-saham yang sangat menarik dibagikan ke pelanggan Antek Saham. Kemudian menjadi prioritas jika ingin berdiskusi di kolom komentar Youtube dan bisa request analisa di sana. Jadi teman-teman bisa nanti yang ingin gabung menjadi pelanggan Antek Saham boleh nanti klik tombol gabung di Youtube Antek Saham. Jika teman-teman ingin mendapatkan penjelasan lebih detail antara Antek Saham Premium dengan pelanggan Antek Saham boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Dan juga saya jin menginfokan saya sudah mengupload kemarin analisa dari saham Gotoh, AMMN, Brand Bear PT dan PT RO. Kemudian analisa Cuan, TPIA, Antam dan Pegas. Bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut boleh nanti menontonnya karena di sana saya membagikan saham-saham yang analisa yang menarik tentunya dengan trading plan pada saham-saham tersebut. Jadi jangan lupa menonton videonya supaya tidak ketinggalan trading plan yang saya bagikan di sana. Oke, untuk video ini analisanya kita mulai dari IHSG dulu. Untuk IHSG boleh kita lihat di sini ya. Terlihat 1S di area Demon dan juga di area Supply. Di sini saya gambarkan sebuah area Supply ya. Di area 7243 sampai 7309. Yang di mana boleh kita lihat pergerakan IHSG cenderung bergerak 1S di area tersebut. Setelah mencapai Demon, harga naik ke area Supply. Dan setelah mencapai Supply, harga mulai bergerak turun kembali. Memang untuk pergerakan IHSG selama 2 minggu terakhir kurang bagus ya. Cenderung naik turun di area ini. Dan karena baru reject di area tersebut, di area Supply, maka IHSG berpotensi turun kembali ya. Turun kembali ke area Demonnya di sini. Jadi menurut view saya pergerakan IHSG akan lebih cenderung bergerak 1S nanti di area ini. Sebentar, 7243 sampai 7273. Jadi untuk IHSG dibatasi pergerakannya di area Supply dan juga area Demonnya. Tetapi jika kita lihat di sini secara volume-nya, NetForend Basel-nya, boleh kita lihat asingnya in flow 1 hari saja, mulai dari tanggal 22 Maret. Yaitu 1 hari saja in flow di tanggal 30 April yang menandakan. Asing keluar cukup banyak dari IHSG, tentunya dari Big Banks. Jadi pergerakan IHSG ini akan lebih cenderung bergerak turun ya. Karena adanya outflow. Ada outflow di sini. Jadi untuk IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Tetapi secara teknikal, boleh kita lihat masih bisa bertahan di atas area Demon 6999 sampai 7057. Jadi untuk IHSG potensi turun lagi ke area Demon ini, lalu bergerak naik kembali ke area Supply-nya. Untuk pergerakan selanjutnya pada IHSG, jika bisa breakdown Demon ini, maka akan lanjut ke Demon selanjutnya atau area Gap di sini. Tetapi jika ingin bergerak naik, maka IHSG harus mampu breakout dulu area Supply 7243 sampai 7309. Dan jika bisa di breakout, maka akan melanjutkan naiknya sampai ke Supply-nya berikutnya di sini. Akan tetapi menurut view saya masih akan cenderung ya. Masih akan cenderung bergerak saat twist nanti di sini sebelum nanti bisa melanjutkan penurunannya. Karena secara trendline di sini, kalau kita lihat trendline-nya sudah di breakdown. Jadi pergerakan naik dari IHSG ini hanya untuk retest saja, hanya untuk retest untuk lanjut bergerak turun. Jadi untuk IHSG kalau lebih cenderung bergerak turun ya. Tetapi view saya selama satu minggu ke depan akan turun dulu lalu bisa naik lagi ke area Supply-nya. Jadi pantau saja, mungkin di big banks nanti ada rebound ya. Setelah IHSG mencapai area demand, kemungkinan para big banks, 4 big banks mulai akan rebound setelah IHSG mencapai area demand ini. Jadi boleh nanti diperhatikan teknikal dari masing-masing big banks tersebut. Untuk BBRI sudah saya bagikan khusus pelanggan. Jadi yang sudah gabung menjadi pelanggan antek saham sudah mengetahui area-area untuk melakukan pembelian pada saham BBRI. Mungkin akan saya update lagi nantinya untuk 3 big banks lagi di sana. Jadi yang belum gabung, boleh nanti gabung menggunakan tombol gabung di Youtube antek saham. Oke sekarang kita masuk ke 2 saham yang berpotensi naik selama 1 minggu ke depan atau tanggal 6 sampai 8 Mei 2024. Untuk saham yang pertama ada PNLF. Untuk PNLF sebelumnya sudah saya bagikan ya di grup telegram. Dan boleh kita lihat memang bisa rebound ya. Untuk PNLF ini bisa rebound di area demand 272 sampai 280. Dan boleh kita lihat pergerakannya. Area ini merupakan sebuah area supply sebelumnya. Tetapi setelah di breakout di tanggal 25 Maret menjadi sebuah area demand. Ini menjadi suatu alasan ya. Setelah breakout area supply berbeda menjadi sebuah area demand. Dan setelah harga turun ke area demand tersebut maka potensi bergerak naik kembali. Karena turunnya ini hanya untuk retest saja. Retest ke area demand lalu bergerak naik kembali. Jadi ini merupakan alasan saya membagikan PNLF untuk teman-teman sekalian. Dan di sini sebelum kita lanjut kita cek dulu. Broker summary dari PNLF karena secara teknikalnya sudah bagus ya di sini. Break and retest. Sudah retest ke area demand. Dan dengan ini maka PNLF per potensi naik. Jika kita cek secara broker summary di tanggal 3 Mei. Oke ada akumulasi ya dari UDR dan KR. Kemudian yang jual PD, SK, dan TP. Jika kita cek secara mingguan. Masih ada small akumulasi juga. Dari broker kedua dan yang ketiga. Tetapi dari top broker yang pertama tergolong small distribusinya itu dari PD. Lebih banyak menjual daripada YP yang membeli. Tetapi masih cukup bagus ya karena di broker kedua dan yang ketiga masih akumulasi. Jadi memang secara broker summary masih cukup bagus untuk PNLF. Boleh kita tarik 2 minggu terakhir. Boleh kita lihat di sini tergolong akumulasi dari SS, YPRX, dan yang jual ZP, EMG, dan EPM. Memang terlihat di sini. Cenderung hijau dari indikator banter volume dan juga net power in bezelnya. Jadi secara broker summary menarik untuk PNLF. Dan secara teknikal juga sangat menarik pada PNLF ini. Jadi dengan alasan seperti itu teman-teman boleh pantau PNLF selama 1 minggu ke depan. Dan seperti yang tadi ada akumulasi dari bandar dan juga asingnya masih masuk pada PNLF. Dan secara teknikal berikan retest. Maka dengan polo seperti ini boleh kita bagikan atau kita buatkan trading plan pada PNLF. Ini kita antri ya. Antri di 288. Stop loss di bawah dari demand. Lalu untuk take profit di sini. Sorry. Kita antri di sini ya. Di 286. Lalu stop loss di bawah dari demand. Ya kita antri di 286. Stop loss di bawah dari demand di 268. Dan take profit di resistance yang di sini. Oke dengan seperti ini maka rest reward ratio kita akan sangat bagus. 1 banding 1. Pada saham PNLF. Yaitu take profit di 304. Antri di 286. Dan stop loss di bawah dari demandnya. Untuk take profit kedua kita buat di resistance yang di sini. 314. Kembali kita lihat. Jika mencapai target kedua maka tensi profit kita sekitar 9,79%. Jadi sangat menarik ya. Untuk PNLF jika bisa bertahan di atas area demandnya. Tentunya untuk trading plan ini berlaku selama bisa bertahan di atas area demandnya. Jika demand di break down maka kita akan terkena stop loss. Dan PNLF akan bergerak turun kembali ke area yang di sini di harga 240-250. Nah maka dari itu untuk PNLF pantau 1 demand di 272-280. Jika bisa bertahan di atas area demand maka PNLF akan cenderung bergerak naik ke area target kita. Nah jikapun nanti harga bergerak turun maka menjadi sesuatu yang bagus karena sudah masuk ke area entry kita di sini. Oke saya buatkan dulu buy di 286 jadi entry dulu. Target pertama di 304 target kedua di 314 SL di 268. Jadi untuk PNLF pantau ya 1 demand di 272-280. Jika ingin masuk tunggu konfirmasi adanya candle reject atau inflow lagi atau akumulasi dari bantarnya untuk saham PNLF ini. Jadi harus sering-sering cek broker summary pada saham PNLF. Oke lanjut ke saham yang kedua ada TCPI atau Transcoal Pacific. Oke untuk saham yang kedua atau yang terakhir ada Transcoal Pacific atau TCPI. Boleh kita lihat di sini untuk TCPI sudah breakout ya. Saya menarik sebuah trendline yang berwarna hitam. Sudah di breakout dan mampu bertahan di atas area demand 762. Mampu bertahan di atas area demand 7625 sampai 7850. Boleh kita lihat di sini setelah mencapai area demand harga direject ya. Harga bergerak naik lagi ke atas. Ini menjadi konfirmasi untuk TCPI bisa melanjutkan naiknya. Dan ini menjadi alasan saya membagikan TCPI kepada teman-teman. Sudah breakout area trendline-nya, resistent trendline dan juga bertahan di atas area demand-nya. Dan juga kita lihat di sini secara teknikal sudah sangat bagus ya. Dan sekarang kita cek secara broker summary-nya. Untuk TCPI. Oke boleh kita lihat di sini untuk TCPI di tangga 3 dulu. Oke ada akumulasi ya. Small akumulasi dari TS, AK, dan TP. Dan yang jual ada CC, YU, dan ZP. Memang masih cukup bagus ya dari broker summary-nya. Terlihat juga dari indikator bandar volume dan net foreign basal-nya. Ada inflow yang cukup besar pada TCPI ini. Jika kita cek secara mingguan. Oke ada normal distribusi di sini. Oke terlihat TS jualan menandakan adanya normal distribusi dari bandar. Di 2 minggunya juga TS jualan. Dan yang boleh AK, ZP. Kita lihat. Secara 1 bulan kita cek dulu. Oke yang beli ZP AKRX dan yang jual BK, TS, dan EU. Memang TS di sini cukup sering ya transaksi. Jika kita cek tanggal 3 April ya. 3 April. Oke 3 April di sini. Dari bawah. Oke berarti ZP akumulasi ya AKRX jadi dari asing. Dan BK, TS, dan EU yang jualan. Dan jika kita cek tadi di tanggal 3 Mei. TS kembali membeli di sini bersama dengan AK. Jadi memang cukup bagus untuk broker summary pada TCPI ini. Di hari Jumat kemarin dan juga secara bulanannya. Jadi dengan broker summary seperti itu maka TCPI sangat cocok dipantau selama 1 minggu ke depan. Nah karena sudah breakout juga sebagai konfirmasi untuk bergerak naik. Sudah breakout trend lainnya maka TCPI berpotensi naik dan bisa kita bagikan trading plan-nya di sini. Tapi kita antri dulu ya. Karena boleh kita lihat dari historisnya. Harga spek dulu ke bawah membuat ekor ya. Membuat ekor yang cukup panjang ke arah Demon. Lalu bergerak naik kembali. Jadi kita antri di 7975. Stop loss di bawah dari Demon. Lalu target pertama di... Kita buatkan di sini. Target pertama di resisten yang di sini. 8525. Lalu stop loss di 7400. Untuk target kedua kita buat di sini. Di area resisten selanjutnya 8750. Lalu kita lihat di sini dulu. Jika mencapai target pertama maka risk reward ratio kita 1 banding 1. Potensi profit 7,23% dan potensi loss 6,92%. Jadi ini masih menarik ya. Untuk risk reward ratio-nya tetapi kita harus antri di 7950. Jika mencapai target kedua maka potensi profit kita sekitar 10%. Jadi sangat menarik untuk risk reward ratio pada TCPI ini. Tapi ingat jangan masuk di harga sekarang karena risk reward ratio-nya akan menjadi jelek nantinya. Tetapi kita antri dulu di 7950. Supaya mendapatkan risk reward ratio yang lebih bagus pada saham TCPI ini. Jadi kita buatkan range area pembelian atau antri di entry buy di 7950. Target 1 di 8525. Target 2 di 8750. Stop loss-nya di 7,400. Jadi teman-teman wajib pantau area demand-nya ya. Area demand di 7625. Yang ini. 7625 sampai 7850. Jika demand di breakdown maka wajib pantau ya apakah kita terkena stop loss atau tidak. Karena bisa saja nanti spike ke bawah lewat area demand. Tapi tidak mencapai area stop loss kita. Jadi wajib pantau. Jika terkena stop loss maka cut loss. Tapi jika belum maka bisa hold sampai ke area targetnya. Tapi secara konfirmasi yang sudah ada di sini maka TCPI akan cenderung bergerak naik ke area target kita. Jadi boleh pantau nanti area demand di sini. Kemudian area pembelian dan juga target beserta stop loss sesuai trading plan di sini. Oke kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi. Bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.